Ketika kita bicara akuntabilitas, maka pasti pemerintahan itu tidak akan mendapat dukungan legitimasi yang baik dari masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat yang dengan penuh tanggung jawab dan inovatif berkeinginan dan berupaya memberikan kontribusi yang terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti pada kutiban video hari ini, yang berjudul Wakab Politik, Bapak Heri Judiarto mengatakan, Saya tidak akan berbicara tentang koalisi partai yang mengusung saya, tetapi ayo kita bareng-bareng bersama bicara tentang program yang terbaik untuk bukti. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan publik mengetahui hasil kerja dari pemerintah, maka akan membangun kepercayaan masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya partisipasi dari masyarakat. Karena mereka merasa bahwa setiap rupiah yang telah mereka keluarkan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik oleh pemerintah. Dengan akuntabilitas, maka pemerintah akan mendapatkan dukungan legitimasi yang baik. Akuntabilitas merupakan hubungan antara individu, kelompok, maupun instansi dengan masyarakat dan negara. Salah satu hubungannya adalah bentuk kepercayaan. Ketika masyarakat sudah percaya kepada negara dan pemerintahan, maka masyarakat akan percaya bahwa setiap rupiah yang disertakan kepada negara akan dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Aspek akuntabilitas selanjutnya adalah membutuhkan konsekuensi termasuk penghargaan di dalamnya. Seperti yang sudah kita saksikan di dalam video tadi, jika masyarakat telah membangun kepercayaan yang merupakan nilai dasar dari akuntabilitas, maka pemerintah layak didukung dan masyarakat dapat berpartisipasi di dalamnya. Hal ini merupakan sebuah penghargaan yang dapat diterima oleh pemerintah. Sebaliknya, jika tanpa nilai akuntabilitas, maka pemerintah tidak akan mendapatkan dukungan legitimasi yang baik dari masyarakat. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang dapat diterima oleh pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan keadaan terdepan menuju good governance yang mampu mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran negara untuk kelayaran publik sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!